Shalom saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama di penghujung hari ini kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang didasarkan dari Masmur 56 ayat 12a demikian. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saudara-saudara tentu kita semua pernah merasa takut, yaitu merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang kita anggap akan mendatangkan bencana. Kita merasa gelisah dan khawatir pada apa yang akan terjadi. Biasanya rasa takut itu muncul dari pikiran kita sendiri. Karena kita berpikir sesuatu itu dapat menjadi ancaman bagi kita, maka kita takut. Padahal pada kenyataannya belum tentu demikian. Oleh karena itu punya rasa takut sebenarnya tidak menyenangkan. Pemasmur dalam bacaan kita berkata, Kepada Allah aku percaya, aku tidak akan takut. Dalam Alkitab Bahasa Inggris terjemahan New English Translation, Bagian ini direjemahkan, In God I trust, I am not afraid. Dalam kata trust, itu terkandung ungkapan kesedihan diri pemasmur untuk mempercayakan hidupnya kepada pemeliharaan dan penyelenggaraan Tuhan. Oleh karena itulah pemasmur tidak perlu takut lagi. Karena apapun yang terjadi, Tuhan turut campur tangan dalam hidupnya. Semoga dalam menjalani hidup sehari-hari, kita pun dapat seperti pemasmur, mempercayakan hidup kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi seorang yang penakut. Sebaliknya, kita bijak dalam menimbang-nimbang segala perkara, tanpa harus takut, namun teguh di dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa, Bapak Ibu Saudara dapat menambahkan doa pribadi di penghujung doa yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur kami pada hari ini. Engkau perkenankan kami untuk memasuki satu bulan yang baru pada bulan Februari. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkenan untuk memberikan hikmat bagi kami semua dalam menimbang segala perkara, sehingga kami tidak mudah takut, tetapi kami dapat tegak berdiri, menghadapi berbagai macam tantangan yang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan juga mereka yang terdampak virus COVID-19. Kiranya Engkau juga berkenan untuk memberikan kekuatan kepada mereka dan memberikan kesempatan kepada kami agar kami juga dapat memiliki keteguhan hati dan kepekaan untuk dapat menolong sesama kami. Kami berdoa bagi kesatuan jemaat dan juga para pelayan jemaat di GKC Joglu. Kiranya kami semua dapat bersatu padu dalam menghadapi berbagai tantangan yang kami hadapi sebagai sebuah persekutuan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Ya Bapak, inilah seru dan doa kami. Jika nanti kami tidak beristirahat, kami memohon pertolonganmu, kiranya berkatmu, penjagaanmu juga melingkupi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.